Pertandingan babak pertama Piala Davis Grup 2 Asia Oceania antara Indonesia melawan Filipina berlanjut minggu pagi dalam kerudukan 1-1. Rubber ketiga memainkan partai ganda Justin Barki, David Agung Susanto melawan FC Alcantara, CZ Mendoza. Pertarungan berjalan sengit sejak awal laga. Perolehan poin ketat mewarnai set pembuka hingga akhirnya pasangan merah putih harus takluk 6-7 tiebreak 5-7. Permainan David Justin tidak berkembang di set kedua. Tiga servis mereka dipatahkan ke bulawan hingga takluk dengan skor 3-6. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 1-2. Pada partai keempat, petenis nomor satu di tim Piala Davis Indonesia, David Agung Susanto ditantang Alberto Lim. Meski rekor pertemuan memihak pada David, nyatanya David gagal tampil lebih baik. David mulai keletihan usai memainkan partai ganda dan menutup set pembuka dengan kekalahan 2-6. Dukungan ribuan penonton yang memadati arena tenis terbuka Senayan membuat David memberi perlawanan sengit di set kedua. Namun upaya David terhenti di angka 4-6. Kekalahan David ini sekaligus memastikan kekalahan bagi Indonesia. Pada laga terakhir yang sudah tidak menentukan, Indonesia menurunkan Antoni Susanto menghadapi John Brian Otiko. Di pertandingan ini pun Indonesia harus mengakui keunggulan Filipina. Antoni menyerah dua set langsung 3-6 dan 3-6. Kekalahan 1-4 atas Filipina membuat Merah Putih harus melakoni laga playoff bulan April mendatang melawan Sri Lanka yang pada pertandingan lain kalah dari Thailand. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!